Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibran Molana dari kelas 11.43 Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan kamera untuk pemula Ini sangat cocok buat kalian yang baru saja memiliki atau memegang ataupun meminjam kamera dari teman Kamera merupakan sebuah alat pengambil gambar yang biasa digunakan dalam fotografi Adapun fotografi merupakan cara atau metode mengambil gambar atau visual dari pantuan cahaya Atau bisa kita sebut, fotografi merupakan seni melukis cahaya Sebetulnya dalam fotografi memiliki banyak hal yang harus diperhatikan Namun pada video kali ini, saya ingin kalian untuk mengetahui terlebih dahulu bagaimana cara menggunakan kamera Tonton sampai habis Sebelum kita memulai, ada beberapa hal yang harus tersedia dalam kamera Yang pertama adalah kamera Mungkin kita akan foto tanpa adanya kamera ya Yang kedua ada lensa Ini Ketiga ada baterai Dan yang terakhir ada karta memori Yang pertama memasang baterai Caranya, kalian tinggal membuka saja slot yang ada di bawah kamera ini Kita buka seperti ini ya Nah, setelah terbuka, kalian tinggal masukkan saja baterainya Kita arahkan seperti ini Kita masukkan saja Set dan tutup Jika ingin membuka, kalian tinggal membuka saja kembali Dan buka engsel ini Tarik keluar dan tutup kembali Langkah kedua, memasang memory card Memasang memory, kalian tinggal membuka slotnya di bagian pinggir kamera disini ya Kalian tinggal menggesernya Lalu buka Kita ambil memory Kita masukkan Dan dorong, tekan ya Lalu tutup dan geser Untuk membukanya Kalian tinggal menggeser kembali Buka Tekan Dan keluarkan Tutup dan geser kembali Seperti itu Yang ketiga, kita pasangkan lensanya Kalian harus membuka dulu penutup kameranya Seperti ini Kita putar berlawanan arah jarum jam Nah Dan penutup lensanya Kita putar juga Seperti ini Namun sebelum kalian memasang lensa Ada hal yang harus diperhatikan Di kamera disini ada 2 titik Ada titik putih Ada titik merah Ini menunjukkan tipe-tipe lensa Dikarenakan disini pada lensa terdapat Titik berwarna putih Ya Kita cocokkan saja dengan Di lensanya Kita masukkan Setelah masuk Kalian tinggal putar searah jarum jam Untuk mengeluarkan kembalinya Kalian tinggal menekan tombol disini Nah tekan Kalian putar Berlawanan arah jarum jam Lalu Lepaskan Seperti itu Disini saya juga memiliki lensa Yang memiliki titik warna merah Caranya Kita tinggal cocokkan saja dengan Titik warna merah pada kamera Nah titik warna merah yang ini ya Kita cocokkan saja Nah setelah cocok Kalian tinggal putar saja Lalu buka Tutup kamera Dan pada lensa ini terdapat Yang namanya lensut Kalian buka Kita masukkan saja Nah seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah semuanya sudah terpasang ya Dan langkah keempat Kita akan menyalakan kameranya Mengaktifkan kamera Kalian tinggal menekan Tombol ini saja Yang kelima Ubah mode program Karena kalian masih pemula Kita akan menggunakan mode otomatis Gantinya Kalian tinggal memutar saja mode dial Disini Terbagi beberapa mode Kita mode Ke mode P saja ya Nah seperti ini Yang keenam Arahkan mata kalian ke viewfinder Nah penampilan viewfinder Kurang lebih seperti ini Dan titik-titik ini Merupakan titik fokus Ketujuh Fokus pada objek Dengan menekan setengah tombol shutter Cara tekannya Kalian cukup menekan dengan lembut Setengah tombol shutter Kamera setelah fokus itu Ditandai dengan warna merah Pada titik fokus Dan juga bunyi beep Setelah fokus Dan bunyi beep Kedelapan Kalian tinggal menekan tombol shutternya Nah Jika sudah fokus Dan berbunyi beep Maka jangan dilepas ya Kalian menekan saja lebih dalam Tombol shutter untuk memotret Kesembilan Memotret dengan live view Selain kalian memotret dengan melihat viewfinder Kalian juga bisa nih Melewati layar LCD Yaitu caranya Kalian tinggal menekan tombol yang ini Nah muncul tampilan seperti ini Cara memotret melewati live view Kurang lebih sama ya Seperti tadi Caranya yaitu Kalian tinggal menekan setengah tombol shutter Nah setelah fokus Nah setelah fokus Ini sudah fokus ya Dan terlihat Foto disini berwarna hijau Kalian tinggal Tekan lebih dalam lagi Dan muncul fotonya Kesembilan Melihat foto dan menghapus foto Untuk melihat foto hasil potret kalian Kalian tinggal menekan tombol ini Ya Tinggal tekan Dan Tekan ini untuk melihat foto lainnya Dan untuk menghapus Kalian tinggal tekan tombol sampah ini Lalu Pindahkan ke iris Dan oke Nah seperti itu ya Nah Nah Seperti itulah Bagaimana kita menggunakan kamera Udah kan Tentunya Ayo Walaupun cuma bisa minjem kamera dari teman Apa salahnya Coba aja dulu Mungkin sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you And goodbye Bye